Menelusuri jejak digital masa lalu, ternyata Fuji memang pernah meminta mahar sebuah mobil mewah kepada Tarik Halilintar saat keduanya masih berpacaran. Saat itu, Fuji dan Tarik baru saja mendapat tawaran kerja bareng dengan bos kosmetik, Shandi Purnamasari dan Gilang Juragan 99. Keduanya kemudian diajak keliling dengan mobil mewah, yaitu Roll Reyes. Mahar ya, mahar, kata Fuji. Kini, setelah keduanya putus dan tak lagi bersama, tentu saja Fuji tak akan mendapat mahar mobil mewah seperti yang pernah dimintanya. Namun, warganet menilai, Fuji dapat membeli mobil mewah yang diinginkannya itu dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Seperti yang diketahui, nama selegram Fuji Anti Utami alias Fuji baru-baru ini membuat netizen tercenggan dengan pencapaiannya. Alasannya karena Fuji baru saja membeli satu mobil sport mewah dengan harga yang tentunya sangat fantastis untuk muda seusianya. Melalui akun Instagramnya, Fuji membagikan cuplikan video ketika sedang mengendarai mobil barunya, yaitu BMW M4 Competition 2023 i8. Anotar wishlist check it off? Alhamdulillah, tulisnya di akun Instagram Fuji underscore an. Diketahui mobil sport mewah berwarna ungu tua itu berjenis BMW M4 Competition 2023 i8 yang tentunya memiliki harga fantastis. Ditaksri harga mobil tersebut mencapai angka RP2, Rp75 miliar dan karena alasan inilah netizen pun dibuat tercenggang dengan pencapaian Fuji. Karena alasan ini juga lah banyak yang penasaran dengan sumber penghasilan Fuji sehingga bisa membeli kendaraan mewah di usia 21 tahun. Fuji diketahui banyak mendapatkan penghasilan dari sosial media. Yang pertama, ia memiliki channel Youtubenya sendiri. Fuji memiliki kanal Youtube sejak 24 Desember 2021. Kanal Youtube ini dibuat oleh Fuji tak lama usai dirinya viral di media sosial. Hingga saat ini, kanal Youtube Fuji telah memiliki 4,59 juta subscriber. Dan setiap kali dirinya mengunggah video di akun Youtubenya itu, pasti selalu ramai mendapatkan kunjungan kemudian ada endorsement. Memiliki followers Instagram hingga 16 juta pengikut membuat tentu membuka jasa endorsement. Saat akhir tahun 2021, Fuji diketahui mematok tarif endorsement senilai ratusan ribu rupiah. Namun, kini tarif tersebut sudah berubah, kemungkinan menjadi jutaan rupiah. Selanjutnya, Fuji diketahui memiliki bisnis yang ia jalankan sendiri. Ia baru saja menciptakan menu makanan Fuji Series Bowl hasil kolaborasi dengan Kang Saavo of 357. Putri Haji Faisal ini sebelumnya juga pernah bekerja sama dengan Jovi Adhiguna untuk meluncurkan beberapa menu minuman street boba. Dan yang terakhir, Fuji juga diketahui sering live di TikTok. Akun TikToknya hingga saat ini sudah memiliki 25,8 juta pengikut. Selain dari itu, Fuji Anti Utami alias Fuji Rindu ingin peluk mendiang BBR Diansyah. Hal tersebut disampaikan mantan pacar Tarik Halilintar lewat postingannya di akun Instagramnya.